Intro Assalamualaikum Mas Bro Kembali lagi dengan kita di Fajar Daily Dan kali ini kita akan bahas trading hari ini Dan untuk rekom hari Senin ya Sekarang kan Jumat nih, hari Senin tanggal 21 Wow Februari udah mau habis Oke, kita akan lihat IHSG hari ini gimana IHSG hari ini ATH Mas Bro All Time Hike, wow luar biasa Asing pasti masuk nih, saya belum ngecek sih Nah asing masuk lagi 700 miliar, jadi asing udah sebulan Ini masuk terus ke IHSG Wow luar biasa Sekarang hari ini emiten kita ya, kesayangan kita INKP dan Tekim juga udah mulai Rebound, nah Bagi temen-temen yang Masih hold Tekim atau INKP Ya bentar lagi harusnya kejemput ya Di 8 ribu, seperti itu Nah bagi temen-temen yang udah CL ya Ya kenapa gak sabar gitu ya Bentar lagi Mas Bro Tekim INKP ke 8 ribu Terus bentar lagi juga Wika ke 1200, ke 1300 Bentar lagi Saham yang kita beli di bulan November Karena kita di PHP-in oleh Window Dressing Semoga segera kejemput ya Bulan ini atau maksimal bulan depan lah Kejemput dan cuan Seperti itu Mas Bro Bagi temen-temen yang sabar aja Kalau yang udah cut loss Dan udah nyinyir ya Silahkan nikmati saja cut lossnya Oke, kita lihat Training kita hari ini Mas Bro Yang pertama adalah Mika Mika ini masih hold Dan apa namanya Udah TP juga sih Kalau yang udah TP Silahkan Nah disini Tadi kan Mika sempat kekocek Jadi ada yang udah TP Karena ada yang averaging down Tapi kalau saya sih masih hold Nanti kalau mau Tambah muatan nanti Jadi 2200 ya Jadi Mika ini masih hold Ini baru Golden Cross kok Santai saja Tunggu bentar lagi ya Oke, terus Selanjutnya adalah Saham dari Javah Javah cuan ya Javah Javah cuan Koper-koper Oke, sempat ke 1610 ya Kita udah cuan di 1600 Ya, temen-temen SS Tadi udah pada cuan di 1600 Barang-barang sama kita Jadi untuk Javah cuan Besok apakah masih lanjut? Kemungkinan masih lanjut ya Nyentuh M20 di 1620 Nah Tapi kita udah gak ada barang ya Oke, terus selanjutnya adalah Medco Gitu liat Medco Medco Energy Kita liat disini Set Nah, cuan tipis banget ya Di harga 580 ya Jadi Masih hold sih gak apa-apa Volumenya kecil Nah, merah kecil Seperti ini Masih hold sih No problem Jadi kalau tadi yang udah TP sih Cuman 1% Oke, terus Selanjutnya adalah Saham dari Jasnita Cuan ya 180 Nyampe kan tadi 180 Oke, Jas ke 180 Pas Santi nyampe Temen-temen juga Badan dijual di 180 Jadi untuk Jas Cuan Nanti Jas masuk Rekom besok lagi ya Karena disini masih Closing hijau Oke, terus Selanjutnya adalah Baut ya Baut juga cuan ya Baut cuan ke harga 215 ya Tadi pada jual di grup STS Jadi baut ini cuan Volumenya mengecil Hati-hati Untuk baut ini Yang penting kita hari udah cuan ya Oke, terus IPTV nih Yang keren ya IPTV cuan berapa persen temen-temen ya Mungkin lain-lain ya Cuannya ya Ada yang cuan 2% 3% Dan yang 5% Nah, itu lain-lain Karena emang IPTV digocek ke bawah dulu Digocek ke bawah Yang ngambil di bawah sih Cuan banyak gitu Cuan banyak ya Mungkin sekitar 7 atau 8% Oke, terus Selanjutnya adalah ILS juga cuan Nah, ILS cuan Gak ada yang cut loss ya Kita hold ILS kita cuan di harga 274 ya Kita ambil di harga 268 Cuan di 274 Terus Mtech juga cuan gede ya Mtech Oke Wah, mantep ya Tebus M20 Nah, ini kemungkinan besok naik lagi Mau ngetes ke 2000 maybe ya Ke M200 Oke, untuk Mtech Kita juga cuan besar Jadi hari ini kita cuan gede-gedean mas bro Nanti kita jelasin di selis juga ya Selis nanti ada yang unik Kita akan bahas nanti di video ini Oke, kita lihat Rekomendasi untuk besok Yang pertama adalah Saham dari Apa ini? Malah ini saya tanya gue Kiosk guys Oke, kiosk ya Kita masukin yang pertama Nah, kiosk ini menarik Kenapa? Karena dia mantul di M20 ya Nah, kiosk ini sudah 3 kali 4 kali 4 kali mantul di M20 Di sini Di tanggal 2 Terus di tanggal 7 Februari Terus di tanggal 14 Februari Terus sekarang Di tanggal 18 Februari Kalau kita lihat Kalau kita lihat di sini Apa namanya Kiosk ini bentuk penan Bulis penan Tucuk burung Mas bro Kalau mas bro Suka dengerin saya Tucuk burung Nah ini Kita gambar Tucuk burung lagi Udah lama toh Nggak bikin tucuk burung Nah Ini namanya Bulis penan guys Nah ini Bulis penan ya Karena dia Di atas M20 Berarti emang Bulis penan Dan dia akan Selanjutnya akan Naik cepret Targetnya berarti Dimana? Ke 500 Nah targetnya sih Ke 500 Untuk kiosk Kita lihat broker Sameri aja Untuk kiosk ya Nah kiosk ini merah Sebenernya Tapi Di candle-nya sih Ijo Karena dia open Game bawah Kita lihat Broxumnya Dari kiosk 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 ini emiten Kesayangan ya STS7 Oke disini MK Ya MK Top buyernya Di APG 483 483 Jadi MK Di harga close Oke terus AT AT di bawah nih Di 478 478 Tapi nggak jauh beda sih Sih sama si MK Jadi istilahnya Top buyernya Itu di harga close Jadi masih aman ya Kalau dilihat dari Agak lama Pasti banyak yang sangkut Jadi istilahnya aman Bagi teman-teman besok Yang mau ikut kiosk Kita lihat disini Dari fundamental Q4 nya belum ada Ya belum ada Kita jadi nggak usah bahas Karena kita sering banget Bahas kiosk ya Mungkin teman-teman itu Bosen ya Keluar kiosk terus Tapi kan kita cuan Terus aja di kiosk ya Ya Oke bagi teman-teman besok Mau ikut kiosk ya Ambil di 482 Atau 484 TP di 500 Nah kalau misalnya Terlalu jauh ya Mungkin maksud bisa Mulai TP di 492 492 492 sampai 500 lah Itu targetnya Untuk kiosk Kiosk ada cut loss Ada Kalau kiosk turun Dari sini mas bro 452 Nah 452 ini batas cut loss ya Tapi kalau sebelum itu Mungkin bisa Averaging down Berani kalau saya sih Oke terus selanjutnya Antam Antam ini juga Breakout Resist ya Antam ini Breakout resist Resistnya ada Di sini mas bro Di 2040 ya Ini resist Antam 2040 dan Breakout Dia juga Breakout di EMA 50 Breakout resist Di 2040 Dia closing Di harga 2090 Dengan volume Yang Begitu besar Nah kemungkinan besar Besok dia akan Nyentuh EMA 200 Kalau misalnya Gak sanggup Ya dia akan Bentuk jarum atas Nah ini bagi teman-teman Yang suka Sculping Ini besok Wajib masuk Antam Nah Harusnya sih Kalau ambil Mas bro di open 2% itu Dapet lah Untuk Antam besok Kita lihat di sini Dari Broker Samen Dari Antam Oh ya Pantesan ya Waktu itu Kemarin itu Saya itu Keluar sinyalnya Archie guys Archie itu saya Keluar sinyal kemarin Loh kok Archie keluar Baratnya saya gak suka banget Nama Archie Ternyata memang harga emasnya Lagi naik ya Kenapa saya kepikiran Antam Kenapa saya gak kepikiran Antam Kemarin Oke lah Berarti belum rejeki kita Mungkin bisa dapat Besok 2% Nah disini Antam Nah disini Antam Tebel-tebel Volumenya juga Sangat besar ya Disini Valnya 845 miliarnya Haris 1 triliun Ini besok Kalau volume yang seperti ini Besok nge-gap nih mas Naik gas Bro Kalau misalnya mau turun Dia sempat naik dulu Logiknya seperti itu Kalau dengan volume yang ngegas Seperti ini Volumenya 3 kali lipat loh Daripada tanggal 17 Ini harusnya besok ngegas naik Kalau mau ARP ya ARP Tapi naik dulu Kalau seperti ini mas Pengalaman saya Oke kita lihat Broker Sameri Dari Antam Nah Asingnya kah Kita lihat Nah asingnya disini Top buyernya Asing itu Rx ya AKBK udah jualan Rx di 20 24 24 Jadi sini mas bro ya 4T di bawah Harga close ZP juga iya Terus kita Lokalnya yang beli Banyak siapa UU guys UU di 20 50 Disini Dengan 397.000 Mas Pilihat aja segini Ini gede banget loh Jumlahnya mas bro 397.000 Ini AVG nya 20 50 Disini guys 20 50 Mas Bayangin aja Kalau misalnya besok Langsung jualan Ini nge-haki 4T Ini belum Belum acan-acan kejuang Ini aja Kalau 4T Dari 20 80 Ke 20 50 Tambahin aja Cuman 40.000 60.000 Lot doang Guys Gak bisa ini UU jualan besok Kecuali digas dulu naik Baru haki Kecuali kalau dia mau cut loss Tapi kayaknya gak mungkin Ini big fun Pasti akan dinaikin dulu Nah kita bisa Manfaatin momen ini Buat scalping kan Seperti itu mas bro Jadi ada analisanya Kita scalping itu Gak Gak untung-untungan gitu guys Jadi kalau untung-untungan Mas bro Kalau mas bro beli saham Dengan Cuman untung-untungan doang Stress lah Stress Ya walaupun Pernah cuan Tapi akan banyak boncosnya Kalau cuma untung-untungan Lama-lama stress Tapi kalau kita Scalping juga ada Analisa Ada Ada sesuatu yang bisa Buat pegangan Itu santai Oke kita lihat disini Dari Fundamental Fundamental antem juga oke Q4 nya harusnya bagus ya Karena harga emasnya naik Terus disini Q3 nya bagus Roy nya juga oke Gak masalah sih Fundamental nya itu Sangat keren Sorry mas Mas saya agak batuk ya Jadi sangat sorry Namanya teman besok Ikut antam Ambil aja Di 20.90 ya Targetnya di MA20 Di MA200 Di harga 21.60 Nah 21.60 Disini mas Menurut targetnya Oh di 21.50 Tebel ya TP di 21.40 lah Nah itu udah dapet Lebih dari 2% Alhamdulillah Oke terus selanjutnya Adalah Saham dari Briss Nah kalau Antam naik Briss naik Biasanya dia saudaraan Kayaknya yang saya Yang saya perhatikan itu Antam dan Briss Itu gerakannya bareng Kalau merah-merah bareng Ijo-ijo bareng Seperti itu Gak tau ya Apa hubungannya Tapi Kemungkinan orang yang dibaliknya Itu sama aja Tapi saya gak tau ya Hanya asumsi Nah kita lihat disini Dari Briss Fundamental Oke Q3 nya bagus sekali Eh kok Q3 Q4 nya bagus sekali Profitnya 3 triliun Fundamental Briss Lagi bagus banget Makanya sahamnya terbang Wajar Briss Targetnya berapa 2.000 guys Briss target swing 2.000 Nah Kemungkinan besok ngegas Kalau mau turun ya turun Karena dia gak sanggup Nambus ema 50 Mungkin anggap untuk jarum Terus turun Nah seandain Untuk ema 20 Mas Bro bisa Beli lagi besoknya ya Beli lagi Di ema 20 Hold lah Sampai 2.000 Berani saya Kalau Briss Oke Itu Briss buat swing Bisa Briss buat swing Mungkin Lebaran lah Bisa lah Atau puasa nanti Udah di atas 2.000 lah Briss Oke Kita lihat dari broker Sampai dari Briss Kita ngomong disini Scalping ya Bukan swing Nanti kalau swing Ada pembahasannya Sehiri sendiri Atau Mas Bro gabung STS7 STS8 STS7 udah tutup ya STS8 nanti Kalau mau gabung Oke disini Top buyer nya asing Top buyer asingnya Ada UBKCC Ini Peak akumulasi Untuk Briss Besok harusnya lanjut naik Volumenya juga Lumayan gede Ya ini Persis sama Antam Kalau emang mau turun Dia ngegas dulu Seperti itu Dia ada 1-2% Dapet lah besok Oke Kita lihat disini Untuk Briss 1694 Di sini Mas Bro EU Top buyer Di harga close Oke ya Di harga close Berarti besok Masih ngegas lagi Sesuai yang saya jelasin Di Antam Nah targetnya Besok Briss ke sini guys 1-710 Terus Briss Antam Gak ada guys Nanti siapin aja Belinya pake MM 20-30-50 Kalau misalnya Di bawah turun Di MH20 Tambah muatan Buat swing aja Briss sama Antam Kalau misalnya Mas Bro Gak sempet TP besok Tapi kalau buat scalping Ya besok TPin Kalau turun Ambil lagi Kan seperti itu Kan beda-beda ya Tujuannya Tapi kalau Antam Dan Briss Bisa buat swing Tarikannya sama-sama Ke Briss ke 2000 Mungkin Antam Ke 22 Atau 23 Seperti itu Oke terus Selanjutnya Let's check ya Nah check ini juga Volumenya besar Ya mas Bro Di sini Check Nah Mas Bro Perhatikan ya Check Check ini Saat dia Volumenya besar Hari berikutnya Bakal ngegas Ini ada disini Disini ya Volumenya gede Disini ngegas Disini volumenya gede Ngegas di hari keduanya Disini volumenya gede Hari keduanya ngegas Walaupun merah Nah Disini volumenya gede Besok harusnya naik tinggi lagi Nah naiknya sampai mana Maybe target ke 93 Di EMA 200 Targetnya di EMA 20 EMA 50 guys EMA 50 disini Targetnya besok di 93 Untuk kita Jadi mas Bro Ambil di 91 TP 93 Itu udah dapet Hampir 3% Dan besok harusnya dapet Karena volumenya Gede banget Untuk di hari ini Oke kita ada disini Untuk check Siapakah top buyernya Di check AC nya gak ada ya Check semua lokal Disini YP guys Disini check YP AVG 93 AVG 93 YP Mas boleh lihat disini Nah Besok berarti Kalau kita lihat top buyer Di 93 Berarti target kita besok Gak 93 Maybe di 94 lah 1T nya Teman-teman besok Ambil di 91 92 TP di 94 Seperti itu ya Untuk check besok Dan Untuk check ini Fundamentalnya bagus Ini salah satu Kesayangan STS juga Buat swing Jangka panjang Juga bisa Target maybe Ke 150 Untuk check ini Untuk swing Jangka panjang Kayak Diminati di masyarakat Saya udah ngalamin sendiri Karena saya punya toko Bangunan Dan jual juga Keramik Arwana Dari Arna Keramik Kaisar Dari check ini Nah Dua-duanya sangat Diminati Jadi kalau Keramik kelas bawah Yang diminati Masyarakat Itu pasti nanti Banyak guys Apa namanya Yang beli Dan perusahaannya Pasti tambah bagus Dan kalau perusahaan Tambah bagus Seharusnya sahamnya Makin naik Seperti itu Dan check ini juga Ada buat pabrik lagi Nanti Harusnya akan Beroperasi Di tahun ini ya Beroperasi Jadi kalau Pabrik baru beroperasi Kapasitas Produksinya naik Otomatis Penjualannya naik Otomatis Profitnya naik Profitnya naik Otomatis Equity naik Kalau equity naik Harusnya harga sahamnya Juga naik Kan kita kan Namanya Siklus berantai Oke tapi kita Ngomong jangka panjang Mungkin kita bahas Jangka panjang Di video yang lain Nah kita bahas Untuk copetnya Ambil di 9192 TP di 94 Seperti itu mas bro Oke kita lanjut Part 2